Anies Baswedan dan Abdul Somad yang becandain sholat. Eh ternyata Zulkifli Hasan lebih menjijikan lagi. Dia membecandain sholat demi hanya untuk menjilat Prabowo Subianto. Salam ramai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, info kali ini datangnya dari Anies Baswedan dan Abdul Somad yang becandain sholat. Eh ternyata Zulkifli Hasan lebih menjijikan lagi. Dia membecandain sholat demi hanya untuk menjilat Prabowo Subianto. Tapi sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Sekarang di beberapa kantor itu Sudah takut bilangannya. Dan saya juga baru sadar tadi pagi Bahwa ternyata acara depat tadi malam itu tidak lagi berdoa menghendinkan cipta. Jangan-jangan tersyahut pun sekarang begini aja semua. Masa tersyahut tangannya keluar dua. Ini tersyahut satu lah mau gimana gitu. Saya keliling daerah Pak Anu, Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai Tau. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau soal maghrib, Baca Al-Fatihah, Walad Dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak? Nggak ada. Nggak ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Berbobo itu. Itu kalau tayatul lahir, Pak Kiai. Kan gini, Pak Kiai. Tayatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Sebetulnya ketiga orang ini sama aja. Cuman beda konteks. Kalau misalkan Anis dan Abdul Somad, mereka ini juga bercandain sholat. Nggak pantes memang sebetulnya. Apalagi Abdul Somad ada embel-embelnya ustad di depannya. Tapi konteksnya mereka ini adalah kalau misalkan ada sholat, kemudian ada pendukung A, pendukung B, pendukung C, takutnya begini, takutnya begitu. Meskipun itu nggak pantes. Tapi ini kemudian tidak menimbulkan gejolat di masyarakat. Meskipun banyak sekali sih sebetulnya yang kemudian kontra dengan hal ini. Tapi tidak terlalu membuat mereka ini kemudian dihujat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Saya bukan belain Anis, bukan belain Abdul Somad. Sebetulnya ketiganya ini sama saja. Cuma Zulkifli Hasan ini lebih menjijikan karena dilakukan gemi untuk menjilat Prabowo Subianto. Sekarang coba bayangkan, kita pahami kata-kata dari Zulkifli Hasan tadi. Dia mengatakan bahwa orang sholat sekarang takut mengatakan amin. Ketika sholat tidak mau mengatakan amin. Karena mereka saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Dia bilang begitu. Lalu kemudian, dia mengatakan ketika duduk tahiyah, sudah tidak begini lagi sekarang. Dua, jari dua. Karena apa? Karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Dia bilang begitu. Dan lebih parahnya lagi, lebih menjijikan lagi. Audiens yang ada di sekitarnya tertawa dengan hal ini. Padahal mereka katanya labelnya Kiai. Tapi mereka menertawakan ibadah agamanya sendiri. Bayangkan sekarang. Orang-orang yang seperti ini mempermainkan agama demi untuk sahwat politik, demi untuk menjilat orang yang mereka junjung. Bayangkan coba. Sekarang begini. Kalau misalkan yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu benar adanya, di mana orang yang bisa seperti itu? Saya yakin nggak ada. Ini hanyalah khayalan dari Zulkifli Hasan, kemudian juga halusinasi, kemudian dia mengarang cerita hanya demi untuk menjunjung, demi untuk menjilat Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan yang seorang ketua umumpan, kemudian seorang menteri perdagangan, kok bisa-bisanya melakukan hal seperti ini? Sekarang kita main logika saja. Kalau pernyataan Zulkifli Hasan tadi mengatakan, orang ketika setelah membaca Al-Fatihah lalu tidak mengatakan amin, karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto, lalu ketika orang duduk tahiyat, sudah tidak mengacungkan jari satu lagi, tapi mengacungkan jari dua seperti ini, karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto, ini apakah bukan berarti lebih memposisikan, posisi Prabowo Subianto lebih tinggi daripada Tuhan, daripada sholat itu sendiri. Coba, apakah ini bukan menistakan agama? Kalau bagi saya, ini sangat menistakan agama, dan bahkan itu agamanya sendiri. Makanya sekarang lagi trending di media sosial, Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan ini trending sekali, karena dia dianggap melecehkan sholat, dianggap mempermainkan agama, dianggap menistakan agama. Tapi, kubu mereka semuanya diam, melakukan pembelaan dan lain macam. Saya melihat beberapa komentar dari akun-akun yang memang terafiliasi dengan mendukung Prabowo Subianto, mengatakan hal ini sudah biasa sebetulnya, nggak usah dibesar-besarkan. Toh, zaman gusdur dulu, pecandaan seperti ini sudah biasa. Sekarang pertanyaannya, tolong tunjukkan kepada saya, mana pecandaan gusdur yang pernah mempermainkan sholat, yang mengguyonkan sholat panah. Setahu saya belum ada. Tidak ada sampai detik ini Al-Mahdum gusdur mempermainkan goyonan tentang sholat. Apalagi tentang syariatnya, tentang bacaan Al-Fatihah, lalu kemudian tangan yang menunjuk telunjuknya ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Tidak ada. Tapi mereka mengglorifikasi ini, mengatakan seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sama ketika kemarin melecehkan warga Banyumas. Sama, tidak perlu dibesar-besarkan. Padahal ini adalah blunder yang sangat fatal. Nah, sekarang kita balik saja. Bayangkan kalau misalkan yang melakukan ini bukan seorang zulhas. Misalkan, orang dari kelompok yang berseberangan dengan mereka. Atau misalkan orang yang minoritas. Coba apa yang terjadi. Demo sudah, berjilid-jilid. Mereka nggak akan pernah puas sampai orang yang menyatakan ini, melakukan ini, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, sekarang kenapa itu tidak dilakukan kepada Zulkifli Hasan? Kalau memang kalian ingin menegakkan syariat, ingin membela agama, ingin membela Islam, lakukan hal yang sama. Jangan tebang pilih. Zulkifli Hasan jelas sudah menistakan agamanya sendiri, ibadahnya sendiri. Harusnya orang ini sekarang ditindak. Tidak perlu lagi ada laporan. Kalau bagi saya tidak perlu lagi ada laporan. Pihak kepolisian dan harusnya sudah gercep dengan hal ini. Ini sudah ranahnya sudah menistakan agama. Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah pihak kepolisian untuk bertindak adil? Mampukah untuk melakukan ini? Atau kan nunggu viral dulu? Atau kan nunggu dilaporkan dulu? Baru akan bertindak? Harusnya, kalau bagi saya ini harusnya sudah ditindak. Zulkifli Hasan telah menistakan agama dan harus diproses hukum. Karena apa? Karena caranya ini sangat menjijikan. Dia lakukan ini demi untuk junjungannya, untuk politik, untuk pilpres, demi untuk menjilat Prabowo Subianto, sangat menjijikan. Itu yang kita, saya terutama, semua rata-rata umat muslim yang ada di media sosial, ini kemudian tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, itu sudah jelas dinyatakan, jangan sekali-sekali mengolok-olok, jangan sekali-sekali mempermainkan sholat kalian, jangan mempermainkan agama kalian, itu sudah jelas. Dan ini dilakukan demi syahwat politik. saya, Anda semuanya, saya juga merasa, juga yakin bahwa Anda semuanya merasa sangat terhina dengan hal ini, sangat kecewa dan sangat marah. Makanya, saya ingin menyuarakan disini bahwa jelas Zulkifli Hasan telah menistahkan agama. Dan sekarang kabarnya ada orang, ada pihak yang sedang marah-marah dengan hal ini. Zulkifli Hasan dipaksa untuk mengklarifikasi untuk meminta maaf atau dia didepak, dia ditendang dari koalisi. Itu yang sekarang terjadi. Kita tunggu saja, apakah nanti Zulkifli Hasan akan meminta maaf atau kemudian kasus ini akan dibiarkan begitu saja. Tapi yang jelas, bagi pendukungnya, ini akan tetap dibela, akan tetap diklarifikasi dan mereka tidak akan pernah berani menyuarakan seperti yang dilakukan oleh Ahok dulu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk agama yang tidak boleh dipermainkan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul!